Dan kami saat ini tengah berdiskusi dengan Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim, terkait dengan pemberlakuan PSBB, khususnya di wilayah DKI Jakarta, serta imbasnya terhadap daerah lain, seperti daerah Tangerang dan Tangerang Raya yang masuk dalam Provinsi Banten. Kembali ke Gubernur Banten, Pak Wahidin. Pak Wahidin, Pak kami ingin tahu, Pak, kesiapan pemerintah Provinsi Banten dan juga warga Banten, khususnya warga Tangerang Raya, apabila nanti PSBB ini kemudian diberlakukan, Pak? Tadi dari pembahasan tadi kan, dengan adanya Jakarta, PSBB, lalu juga melibatkan Tangerang Raya, ini tidak ada masalah. Karena yang dipesarakan misalnya, kesiapan sehatannya warga Tangerang Raya boleh berobat ke Jakarta, boleh menggunakan masak ke Jakarta, dan fasilitas-fasilitas yang saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, memang tadi masih kita perlu menetapkan sebandarisasi mengenai biaya atau nilai dari sosial happy night. Itu kasarnya berapa sih kalau Jakarta menetapkan untuk bantuan sosial, dukungan sosial kepada warganya. Dan ini tidak boleh ada perbedaan, karena akan menimbulkan perlakuan yang diskriminatif, jadi sama. Itu pun tadi sudah mengemuka di dalam diskusi antara Gubernur Jakarta dan kami, pihak pemerintah Provinsi Banten, masuk wali kota dan bupati. Terus juga yang berkaitan dengan bahwa ini merupakan daerah epicentrum, atau epicenter, ini memang sudah disepakati bersama-sama. Kalau memang Jakarta, Tangerang Raya, ya sudah merupakan daerah zona merah, yang memang harus melakukan upaya-upaya bagaimana penanganannya secara bersama. Itu pun sudah disepakati. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau Tangerang Raya, lalu juga meminta penetapan SPB. Pak Gu, saya ingin tahu apakah ada bentuk atau dukungan teknis khusus yang diberikan dari Pemprov Banten terhadap kepala daerah di wilayah Tangerang Raya, Pak? Dalam hal penanganan selama ini, kesehatan kita kerjasama. Kita juga punya rumah sakit khusus, rujukan rumah sakit umum daerah Banten, saya ubah secara praktis, saya ubah secara total, tidak lagi melayani pelayanan umum, tapi sudah saya ubah jadi rujukan, yang bisa juga jadi rujukan warga Banten, khususnya Tangerang Raya. Itu sudah siap. Yang kedua, kita juga mendorong rumah sakit yang ada di daerah untuk menjadi rumah sakit rujukan. Kita mendorong juga 131 rumah sakit yang ada di Banten, dan yang paling banyak ada di Tangerang Raya, itu agar juga mampu menampung, membuka ruang-ruang isolasi bagi masyarakat Banten dan Tangerang Raya. Dalam banyak hal kita memang dari awal sudah 8 langkah-langkah koordinasi, jadi tidak ada masalah. Saling bekerjasama, saling juga bersama-sama menghadapi Corona 19. Pak Wahidin, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi bersama Prime Time kali ini, Pak. Sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali, Pak. Pemirsa demikian tadi, diskusi kami dengan Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim, dan pemirsa Prime Time segera kembali, sesaat lagi, tetaplah bersama kami.